Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami adalah kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Saifullah dan Odilio Christianus Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manajemen karir Jadi apa itu karir? Karir adalah urutan status jenjang dan pengalaman pekerjaan Jabatan atau posisi seseorang baik di perusahaan, organisasi maupun pekerjaan sambilan Sehingga menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik Menurut Walker pada 1980 bagi pegawai karir bahkan dianggap lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri Seorang pegawai bisa meninggalkan pekerjaannya jika merasa prospek karirnya buruk Sebaliknya pegawai mungkin akan tetap rela bekerja di pekerjaan yang tidak disukainya Asal ia tahu ia mempunyai prospek cerah dalam karirnya Masuk pada manajemen karir Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik Keahlian dan minat karir mereka Dan untuk memanfaatkan keahlian pada minat ini dengan cara yang paling efektif Menurut Walker pada 1976 Manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual Dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan Tujuan manajemen karir Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai Bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut Namun untuk mencapai suatu karir tertentu Karyawan harus memenuhi syarat-syarat Yaitu ada tidaknya lawangan jabatan yang dituju Ada tidaknya keputusan dan referensi dari pimpinan Ada tidaknya kandidat lain yang sama kualitasnya Semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang pegawai Tujuan manajemen karir ada tiga tahap Tahap yang pertama adalah eksplorasi karir Didasarkan pada tingkat perilaku eksplorasi dikembangkan oleh psikolog kejujuran Perlaku eksplorasi mental atau fisik aktivitas seseorang Dalam hal ini diperlukan informasi mengenai individu tersebut dalam lingkungan Informasi digunakan untuk pengembangan individu dan occupational concept Tahap yang kedua adalah development of career goal Menurut goal setting teori Tujuan akan mempengaruhi perilaku melalui direct attention Stimulasi effort serta facilitating the development strategies Kemampuan dan keahlian lewat pengalaman kerja Jadi kemajuan karir diperoleh dalam pengabdian Tahap yang ketiga adalah political system Terutama pada perusahaan yang kosimetrik Seperti perusahaan telekomunikasi, akuntansi, dan proyek-proyek kompleks yang ada dalam organisasi Oleh James Resembaum disebut sebagai metode alokasi turnamen Yakni bersaing untuk memperebutkan kesempatan Dari perspektif perusahaan, kegagalan untuk memotivasi karyawan untuk merencanakan karya mereka dapat menyebabkan banyak hal Yang pertama, kekurangan karyawan untuk mengisi posisi yang tersedia Yang kedua, komitmen karyawan yang lebih rendah Yang ketiga, penggunaan dana pelatihan dan pengembangan yang tidak tepat sasaran Dari perspektif karyawan sendiri, tidak hadirnya manajemen karir dapat mengakibatkan banyak hal juga Yang pertama adalah frustasi Berkaitan dengan kurangnya pertumbuhan diri dan tantangan di tempat kerja Yang kedua adalah perasaan kurang berharga di perusahaan itu sendiri Yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kembali pekerjaan Dan itulah tadi sedikit dari kami tentang manajemen karir Lebih kurangnya kami mohon maaf Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!